Hartono bersaudara Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah dua orang terkaya di Indonesia. Menurut hitungan terbaru majalah Forbes, per bulan April 2022 kekayaan Budi mencapai 22,7 miliar dolar atau setara dengan 326 triliun. Sementara kakaknya Michael Hartono punya kekayaan 21,8 miliar dolar. Atau setara dengan 313 triliun. Kalau digabung, kekayaan mereka mencapai 639 triliun. Di tingkat dunia, Budi ada di posisi ke-64 sebagai orang terkaya dunia. Sementara itu, Michael ada di posisi 69. Posisi mereka naik lumayan tinggi dibanding tahun sebelumnya, di mana Budi ada di urutan 86 dan Michael di urutan 89. Sebagai gambaran, kekayaan Budi ada di atas Jack Ma, pendiri Alibaba, yang ada di urutan 68. Hanya satu tingkat di atas Michael. Kekayaan Hartono bersaudara ini sangat-sangat jauh di atas orang terkaya urutan ketiga di Indonesia, yaitu Kairul Tanjung. Pemilik jaringan media TransTV dan Mall Transmart ini tercatat punya kekayaan 8,3 miliar dolar. Ini setara dengan 120 triliun. Big Boss dari Cetek Corp itu ada di ranking 263 dunia. Kekayaan Hartono bersaudara berasal dari banyak perusahaan. Yang terbesar adalah Bank BCA. Mereka adalah pemilik hampir 55% saham BCA, bank yang tercatat punya aset sampai 1.000 triliun rupiah. Mereka juga memegang banyak saham startup lewat perusahaan investasinya, yaitu GDP Venture. Mereka ikut punya saham di Gotoh, gabungan Gojek dan Tokopedia, di situs belanja beli-beli, tiket.com, kaskus, sampai startup kesehatan Halodok. Namun begitu, bisnis terpenting Hartono bersaudara dan ini yang jadi asal-muasal harta mereka adalah perusahaan Rokok Jarum. Bersama Gudang Garam dan Sampurna, Jarum adalah penguasa bisnis rokok di Indonesia sejak puluhan tahun-tahun. Makanya, di episode History ini kali ini, kita bakal bahas secara khusus soal Jarum, termasuk sosok pendirinya, Oiwi Guan. Dia adalah ayah dari Michael dan Budi Hartono. Oiwi Guan terlahir sebagai pebisnis yang ulet dan tidak kenal patah arang. Usahanya tidak langsung sukses. Dia banyak mengalami kegagalan dan turun naik dalam berbisnis. Dia berasal dari Rasem di daerah Rembang, Jawa Tengah. Di tahun 1930-an, dia berbisnis mercon dengan merek Leo. Usaha ini terbilang sukses. Oiwi Guan berhasil mengekspor produk merconnya ke berbagai negara. Tapi, di tahun 1938, di suatu siang bolong, pabrik merconnya meledak. Konon, saking hebatnya ledakan tersebut, kembang api di dalam pabrik berterbangan ke udara selama 10 menit lamanya. Dilaporkan 5 pekerja tewas, 22 mengalami luka bakar parah, dan 14 luka ringan. Dari 22 orang yang luka parah, 9 di antaranya akhirnya meninggal dunia. Menghadapi musibah ini, Oiwi Guan tidak putus asa. Dia memulai lagi bisnis merconnya. Tapi, di tahun 1942, tentara Jepang datang dan bisnis-bisnis banyak yang bubar, termasuk pabrik dari Oiwi Guan. Masa penjajahan Jepang dan awal-awal kemerdekaan, yakni masa perang mempertahankan kemerdekaan antara 1945 sampai 1949, jadi masa-masa penuh kesulitan bagi Oiwi Guan dan keluarganya. Kondisi membaik setelah Indonesia damai di awal tahun 1950-an. Tahun 1951, Oiwi Guan memutuskan masuk ke bisnis rokok. Dia beli pabrik rokok kecil yang nyaris gulung tikar di Kudus. Pabrik itu kemudian diberi nama Jarum Gramofon. Di awal usahanya, jumlah pegawainya cuma 10 orang. Mereka membuat rokok dengan cara yang sederhana. Oiwi Guan seringkali harus terlibat dalam kegiatan pabrik. Dia ikut mencampur bahan-bahan rokok, yaitu cengkeh dan tembakau, selain sibuk mengurus pendistribusian. Berkat kerja keras Oiwi Guan dan para karyawannya, usaha ini berkembang dengan baik. Perusahaan rokok tersebut kemudian disingkat namanya menjadi PT Jarum. Tapi di tahun 1963, Oiwi Guan kembali mengalami musibah. Pabrik rokoknya terbakar dan hancur. Tak lama setelah peristiwa itu, Oiwi Guan meninggal dunia. Sepeninggal Oiwi Guan, pabrik rokok Jarum diteruskan oleh dua anaknya, yaitu Michael dan Budi. Waktu itu Michael baru berumur 24 tahun dan Budi 22 tahun. Mereka berdua nyaris harus memulai usaha dari nol karena pabrik sudah hancur. Awalnya Hartono bersaudara menjalankan bisnis seperti umumnya pabrik-pabrik rokok di zaman itu. Rokok lintingan dikerjakan secara manual oleh para buruh terampil. Tapi di awal tahun 1970, mereka melakukan terobosan. Dua Hartono membeli mesin linting rokok yang bisa memproduksi rokok lintingan dalam jumlah besar secara otomatis dengan teknologi tinggi. Mereka termasuk yang pertama di Indonesia yang berani berinvestasi besar untuk membeli mesin. Maka produksi Jarum pun meningkat dengan pesat. Distribusi dan pemasaran bisa dilakukan dengan lebih luas. Dampaknya, merek Jarum pun mulai dikenal oleh kalangan yang semakin luas. Di tahun yang sama, Hartono bersaudara membangun Research and Development Center untuk mengembangkan produk-produk rokok baru. 6 tahun berselang, Jarum merilis rokok Kretek Filter dengan brand Jarum Filter yang ternyata disambut baik oleh pasangan. Dan tahun 1981, sekitar 30 tahun sejak Wewi Guan memulai bisnis rokoknya dan 18 tahun sejak Budi dan Michael memegang kendali perusahaan, lahirlah produk andalan yang bakal membuat Jarum berjaya dan kaya raya, yakni Jarum Super. Sejak tahun 1972, Hartono bersaudara sudah berusaha memasarkan produk rokok Kretek mereka ke luar negeri. Mereka menjajal pasar negara-negara ASEAN, Cina, Jepang, Korea, Belanda, hingga Amerika Serikat. Produk Jarum Super jadi primadona diikuti jarum spesial yang mulai diperkenalkan ke pasar Amerika Serikat sejak tahun 1983. Di luar negeri, rokok Kretek jadi primadona karena rasanya yang memang lebih enak akibat ada campuran cengkeh di dalamnya. Konon, rokok Kretek digemari karena rasanya mirip-mirip Marijuana tapi nggak membuat teler. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2021 lalu untuk kurun bulan Januari sampai November, negara kita mengekspor sampai 77 juta kilogram rokok dengan nilai ekspor mencapai 680 juta dolar atau hampir 10 triliun rupiah. Jarum adalah salah satu eksportir rokok terbesar di Indonesia. Pabrik jarum diperkirakan memperkerjakan hingga 75 ribu karyawan. Tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Tapi, masyarakat tetap merokok. Bahkan mungkin mereka semakin banyak merokok akibat stres. Kondisi keuangan yang baik membawa jarum ekspansi ke berbagai bisnis lain. Ini juga sebagai antisipasi mengingat industri rokok terus ditekan dengan peraturan-peraturan pembatasan yang makin berat. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Keberuntungan Hartono bersaudara datang ketika mereka berhasil membeli bank sentral Asia yang waktu itu ada dalam program likuidasi pemerintah. Dikelola dengan profesional, BCA bangkit dan terus tumbuh menjadi bank terkuat di Indonesia dan semakin memperkaya keluarga Hartono. Yang mungkin masih jarang diketahui, sekarang ini keluarga Hartono berinvestasi di sebuah klub sepak bola Italia, KOMO 1907. Mereka masuk tahun 2019, waktu KOMO masih berada di seri C atau divisi 3 Liga Italia. Keluarga Hartono tampaknya berniat membangun klub sepak bola internasional dari bawah, bukan mengakuisisi klub yang sudah mapan seperti yang dilakukan para orang kaya dari Arab atau Rusia. Ini langkah yang hati-hati dari keluarga Hartono. Saat ini, KOMO 1907 sudah berada di seri B dan baru saja sukses mengujuk pemain terkenal Cez Fabregas untuk bergabung dan sekaligus berinvestasi di klub tersebut. Bergabungnya Fabregas ini memberi indikasi kalau proyek KOMO 1907 adalah investasi yang menjajikan. Memang, yang harus diketahui, KOMO bukan sekedar klub sepak bola. Ia terletak di Nano KOMO yang indah di bagian utara Italia. Klub sepak bola KOMO 1907 bisa jadi bakal jadi alat promosi untuk membuat KOMO terkenal ke seluruh dunia. Dan bisnis sesungguhnya adalah para wisata mahal di Danau KOMO yang punya pemandangan sangat-sangat menakjubkan. Terima kasih telah menonton!